Anjir, ramah banget dah Wow, kita dapat versi beta terbaru Wow Ah, sekarang udah jam 11.30, bagus sekali Halo guys, pertama lagi dengan saya Si Master Bantejombal Hari ini kita akan bermain Minecraft Dan sedih banget karena ini udah malam Jadi saya bakalan berisik Bakalan berisik maksud saya Nah, jadi kita akan Kita akan membahas chancelok dari MCPI 1.14.2.51 ini teman-teman Dan ini udah malam Jadi pelan-pelan aja, bagus Apanya yang bagus anjir Oke, jadi begini teman-teman Kita akan langsung saja buka dunianya Dan Nyalain ini, nyalain ini Dan kita bakalan tunggu Satu hari kemudian Akhirnya udah besok Sekarang jam 3 sore ya teman-teman Dan ya kita langsung saja bakalan bahas 9 chancelok yang baru Di dalam Minecraft ini Nah, jadi langsung saja ke yang pertama Number 1 Nah, jadi teman-teman Di nomor yang pertama ini ada perbaikan Crash saat kalian Saat kalian semua bermain split screen Pada Minecraft Bedrock Nintendo Switch Bagi kalian semua yang rich Mungkin kalian semua punya Nintendo Switch Dan ya tenang aja Sekarang crashnya udah diperbaiki Di Nintendo Switch Dan kalian semua Nggak usah komen-komen bang Crash-cash-cash-cash Jadi jika kalian semua Menemukan crash Ataupun bug Dan sebagainya Kalian langsung saja laporkan Ke link Bugs.mojang.com Ada di deskripsi Jangan laporan ke saya ya teman-teman Karena saya bukan Mojang guys Number 2 Oke, jadi yang selanjutnya ini Ada perbaikan Trident yang stuck pada Honeyblock Di versi-versi-versi-versi Sebelumnya Jadi disini Kalian langsung saja lihat videonya Oke, jadi teman-teman Kita langsung saja buktikan Apakah udah hilang Atau masih ada Jadi kita langsung saja Coba pakai Honeyblock ya teman-teman Oke, kita bakalan Fokus teman-teman Oke, seperti kalian bisa lihat teman-teman Si Tridentnya sekarang Nggak bakalan nge-stuck lagi Sekarang malah nancep ya teman-teman Number 3 Nah, selanjutnya juga disini Ada perbaikan Performa saat Skin Loading Atau Loading skinnya Pada Fitur Red Server Bang, Fitur Red Server itu apa sih? Nah, jadi teman-teman Di dalam Minecraft ini Ada Fitur Red Server Alias Server bawaan Atau server yang direkomendasikan Oleh Mojang Jadi disini ada 1, 2, 3, 4, 5 server Yang udah diperbaiki performanya Untuk Loading skin Jadi nggak bakalan Ada tanda-tanda Hilang skinnya lagi Kayak di versi sebelumnya Jika kalian semua mendengar Suara kerasa-keresak Kayak plastik Sorry banget Diluar lagi hujan Teman-teman ya Dan agak Ada geluduk lagi Anjir Sumpah dah Oke Jadi kita langsung saja Lanjut lagi Pada nomor 4 Number 4 Nah, jadi disini Ada perbaikan view bobbing Khususnya menghadap Ke utara Dan selatan Yang view bobbingnya itu Agak sedikit miring Seperti kalian bisa Langsung saja Lihat View bobbing pada bagian X-axis Teman-teman Nah, jadi itu dia Teman-teman ya Dan sedangkan Pada arah sebaliknya Si view bobbingnya Bakalan menjadi Seperti ini Nah, jadi Gimana menurut kalian? Nggak ada yang bedakan Sebenarnya Jadi cuma beda Sedikit Teman-teman Oke, jadi Kalian langsung saja Lihat ya Disini saya sudah Mengarah ke utara Nah, ini Dan saya bakalan-bakalan Coba jalan ya Teman-teman Kalian bisa langsung saja Lihat 1, 2, 3, 4, 5 Dan jika saya Lihat ke belakang Atau ke arah selatan Itu 2, 3, 4, 5, 6 Sekarang Sudah diperbaiki Teman-teman Jadi si view bobbingnya Lebih stabil Dan lebih konstan Ya teman-teman Boroboro ngarti Saya nggak tahu Apa yang anda maksud Nah, jadi teman-teman Di dalam Minecraft ini Juga ada Perbaikan item Yang menghilang Saat kalian crafting Teman-teman Nah, kalian langsung saja Lihat videonya Berikut ini Oke, jadi itu bug sangat Mengganggu sekali Jadi teman-teman Kita langsung saja Coba Kita bakal pakai crafting table Apakah ini bakal hilang Oke, seperti kalian bisa lihat Teman-teman Sekarang Item yang ada Di crafting table Nggak bakalan menghilang Saat kalian Meng-crafting sesuatu Ini buktinya Saya dapat crafting table Teman-teman Oke, berarti Sudah diperbaiki ya Number 5 Nah, jadi teman-teman Yang selanjutnya Disini ada Perbaikan Susu Yang terkadang menghilang Dari embernya Saat berada di inventory Saat di klik Juga Nah, jadi kalian bisa langsung saja Lihat video sekilas ini Teman-teman Yang dimana menunjukkan Si susunya itu Tiba-tiba menghilang Aneh Apakah mancraft iluminasi Oke, jadi teman-teman Kita langsung saja Bakalan coba ambil Water Eh, salah Water lanjir Milk Ya, teman-teman Oke, kita bakalan ambil Ember susu 4 aja ya Teman-teman Dan kemudian Kita bakalan klik Embernya Satu Eh, aman Dua Juga aman Tiga Aman Empat Aman Jadi teman-teman Bug yang membuat hilang Susu dari ember ini Sudah diperbaiki guys Nah, jadi kalian gak usah khawatir lagi Itu bukan Dimakan oleh Herobrine Teman-teman ya Tenang aja Itu cuma bug Dan udah diperbaiki Coba aja dah Download linknya Di deskripsi Bagi kalian semua Yang belum beli ya Oh, teman-teman Tambahan juga Di sini Ada link Untuk Minecraft Windows 10 Linknya juga Ada di deskripsi Teman-teman Tapi saya gak tau Itu crack atau bukan Pokoknya Kalian download aja Daya teman-teman Dan ya Itu juga Mumpung gratis Kalian dapet demo Number 6 Tuh, ini kenapa dah Sorry banget teman-teman Mic gue agak sedikit sentolok Ya teman-teman Tes kedua Sorry banget teman-teman Mic gue agak sentolok ya Teman-teman Kegoder sedikit aja Langsung Nah, jadi teman-teman Kita langsung saja Bakalan bahas Number 7 Di sini ada fitur baru Yang dimana Di versi sekarang Bayi lebah Jika dipukul itu Akan Mem 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 Balas balik Teman-teman Dan ya Gak kayak di versi sebelumnya Yang seperti ini Oke, jadi teman-teman Kita langsung saja Bakalan tes Percobaan di sini Kita bakalan Buat sebuah ruangan Dari kaca Teman-teman Kita bakalan Mengurung kita Di dalam gelas kaca ini Untuk bisa membuktikan Apakah benar Atau tidak Teman-teman ya Oke Ini bakalan Makan waktu yang Agak lama Jadi Tunggu beberapa saat Oke Sedikit lagi Dan Yos Good sekali Nah, jadi teman-teman Kita langsung saja Ambil Bee Dan juga Bakalan Ambil Makanannya Yaitu Bunga guys Kita bakalan Pakai bunga popi Aja ya Teman-teman Nah, jadi Di sini Untuk mendapatkan Anak lebah Itu tinggal Kawinin aja Seperti ini Teman-teman ya Oke Akhirnya Teman-teman Ini dia Bayi lebah Nah, jadi Di sini Kita bakalan Ambil Pedang Bed Dan Kita langsung saja Ganti ke game Salah lagi Game Game Mode S Nah, jadi Kita langsung saja Pukul Awas 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 Astaga Bentar Ini susah ini Bapak emangnya Gak bisa diem Kalian bisa lihat teman-teman Semua lebah Langsung marah Guys Gimana menurut kalian Update ini Bagus atau tidak Atau jelek Kalian komen aja Di deskripsi Eh, di deskripsi Di komen aja Di bawah ya teman-teman Oke, langsung saja Balik lagi ke laptop Ya teman-teman Emang bener sih Saya lagi Main di laptop Teman-teman Nah, jadi Teman-teman Di sini juga ada Perbaikan yang terakhir Itu Perbaikan crash Pada map Extreme Speedrunner Teman-teman Yang dimana Map ini nge-cras Pada Minecraft Bedrock PS4 Dan Xbox One Teman-teman Dan ini adalah Map dari marketplace Dibuat oleh Jigarbov Teman-teman ya Jadi Intinya map ini Cuma lari-larian Cepet gitu ya Jadi Kalian gak usah Kalian gak usah Download ya teman-teman Karena itu Harus pake Duit guys Aduh Nih Saya bakalan liat ya teman-teman Speedrunner Woy Ya elah Coo Loadingnya dah Saya kecewa Sama Indie Home Teman-teman Oke Ini dia teman-teman Extreme Speedrunner Harganya 660 Minecoin Oke Jadi teman-teman Mungkin segitu saja Perbaikan-perbaikan Yang ada di Minecraft beta ini Dan kalian juga Bisa langsung saja Coba sendiri ya teman-teman Perbedaannya Dan ya Mungkin segitu saja Dari saya Dan Ketemu lagi Di video Minecraft Selanjutnya And now folks It's time to say goodnight We sincerely appreciate your patronage And hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment Please drive home carefully and come back again soon Goodnight Good night